Y dan Z menyatakan bilangan real yang menuhi persamaan 2X min Y plus 5Z sama dengan 15. Berapakah nilai Y? Berapakah nilai Y? 2X min Y plus 5Z. Nah, perhatikan di sini dalam satu persamaan terdapat tiga variable. Tiga variablenya ada X, Y, dan Z. Untuk persamaan linear yang terdiri dari tiga variable, dan untuk menyelesaikan persamaan linear yang terdiri dari tiga variable, minimal kita perlu tiga persamaan. Jadi, diingat untuk menyelesaikan persamaan linear yang terdiri dari tiga variable yang kita butuhkan minimal adalah tiga persamaan. Jadi, kalau kalian misalkan mau cukup, misalkan kalian mau menjawab saja, ini bisa. Kalau satu saja tidak cukup, tetapi satu dan dua dibutuhkan. Dua pernyataan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan. Sehingga nanti, dari persamaan pertama, 2X min Y plus 5Z sama dengan 15. Persamaan kedua, X plus Y sama dengan 3. Sedangkan persamaan yang ketiga, 2X min Z sama dengan min 1. Nah, jika ada tiga persamaan, maka kita bisa menyelesaikan persamaan linear ini, yang terdiri dari tiga variable jika ada tiga persamaan. Caranya penyelesaiannya, yang pertama kita eliminasi dulu satu dan dua. Jadi, kalau di UTBK, intinya nggak usah dicari nilai X-nya juga nggak apa-apa. Langsung jawab C, karena secara logika, kalau misalkan persamaan linear yang terdiri dari tiga variable untuk menyelesaikan butuh tiga persamaan. Nah, berarti jawabannya C. Nah, di sini tapi aku jelaskan bagaimana cara menyelesaikan pertidak samaan ini. Ya, pertama kita eliminasi dulu persamaan satu dan dua. Persamaan satu dan dua, 2X min Y plus 5Z itu sama dengan 15. Ya. Oke, ada yang masuk lagi ya. 2X min Y plus 5Z sama dengan 15. Dan persamaan yang kedua, X plus Y sama dengan 3. Ya. Kita langsung eliminasi saja di sini. Ya, kedua persamaan ini, kita lihat di sini persamaan kedua itu tidak lengkap, hanya di ketahui X dan Y-nya saja. Maka, dari kedua eliminasi ini dan persamaan ini, kita eliminasi variable yang sama saja. Nah, kita langsung mudah di sini untuk lebih mudahnya kita eliminasi Y. Kenapa? Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama satu. Yang ini koefisiennya min 1, ini koefisiennya positif 1. Jadi, angkanya sama, cuma berbeda tanda. Maka, untuk supaya 0, kita tambah saja. 2X tambah X, 3X min Y tambah Y habis, plus 5Z sama dengan 18. Nah, terbentuklah persamaan keempat, kita sebutkan di sini persamaan keempat. Nah, persamaan keempat itu bisa langsung di eliminasi dengan persamaan ketiga. Kenapa? Karena memiliki variable yang sama, yaitu X dan Z. Nah, kita langsung eliminasi persamaan-nya 2X min Z sama dengan min 1, 3X plus 5Z sama dengan 18. Eliminasi di sini kali, misalkan mau hilangin Z-nya ya, eliminasi Z-nya berarti di sini kali 5, kali 1. Berarti 10X min 5Z sama dengan min 5, 3X plus 5Z sama dengan 18. Tambah saja 10X tambah 3X, 13X sama dengan 13, didapatkan X-nya sama dengan 1. Setelah didapatkan X-nya sama dengan 1, kita cari Z. Kenapa? Karena ada persamaan yang tadi di dua variable, yaitu X dan Z. Nah, kita eliminasi saja ke persamaan ketiga, 2X min Z sama dengan min 1, 2 kali 1 min Z sama dengan min 1, 2 min Z sama dengan min 1, min Z sama dengan min 1 min 2, min Z sama dengan min 3, maka Z-nya sama dengan 3. Sesudah itu, kita cari nilai Y-nya dengan cara, substitusi ke persamaan yang kedua juga bisa nih, untuk dapat Y-nya. X plus Y sama dengan 3, X-nya 3, X plus Y sama dengan, 1 plus Y sama dengan 3, maka Y-nya 2. Nah, maka solusinya atau himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Enggak ada? Oke. Kalau mau dicatat boleh. Bentar ya. Kalau mau dicatat boleh, kok. Oke. Oke, udah selesai atau mau discreenshot dulu juga boleh. Gue hapus ya. Langsung ke persamaan soal nomor 2. Jika N-nya 1, 2, 3, B-nya PQR, maka himpunan 1, P dan 2, Q menyatakan. 1, P, 2, Q menyatakan fungsi dari N ke B, juga relatif dari N ke B. Relasi dari N ke B tetapi bukan fungsi dari N ke B. Bukan relatif ini, tapi relasi ya. Fungsi dari B ke N, relasi dari B ke N tetapi bukan fungsi, fungsi bukan fungsi dari N ke B. Nah, jawabannya yang A. Kenapa? Kita lihat di sini. Eh, bukan, Deng. Nggak bisa. Apa syaratnya fungsi? Syaratnya fungsi setiap domain harus mendapatkan 1 core domain. Jadi ini dia merupakan relasi tetapi bukan fungsi. Kenapa? Kita lihat di sini N-nya, anggota N adalah 1, 2, dan 3 anggotanya. Anggotanya adalah 1, 2, dan 3, tetapi yang mendapatkan domain itu hanya 1, yang mendapatkan core domain hanya 1 dan 2. Ya, core domainnya dari 1 adalah P, core domainnya dari 2 adalah Q. Maka ini merupakan relasi tetapi bukan fungsi. Oke? Ada yang mau tanyakan dari sini? Kak, kan katanya kalau fungsi kan satu kode domain, mesti ada satu, semua harus keisi. Iya. Misalnya dia, misalnya dari domainnya cabangnya 2, bisa nggak? Dari cabangnya 2 maksudnya? Misalnya dari A ke 1, B ke 2, misalnya dari C ke 3. Kalau misalnya B-nya ke 3, tapi E, misalnya B-nya ke 3, Boleh. Yang penting, yang penting ini bagian domainnya, yang penting bagian domain tepat mendapatkan satu kodomain. Tepat satu kodomain. Tapi kalau bagian kodomain, itu misalkan nih, ini misalkan begini nih. Ini kan 1, ini 2, ini 3, ini P, ini Q, ini R. Jadi misalkan 1 ke P, 2 ke P, 3 ke P, itu nggak apa-apa. Jadi jika setiap anggota pada domain mendapatkan anggota yang sama atau mendapatkan pasangan yang sama pada kodomain, itu nggak apa-apa. Yang penting, jangan ada bagian dari domain yang tidak mendapatkan pasangan. Jadi seperti itu. Kalau fungsi. Kalau relasi itu bebas. Jadi misalkan dalam relasi, ada misalkan satu anggota pada domain itu yang mempunyai dua anggota kodomain itu boleh. Atau misalkan semua anggota ada bagian atau ada anggota dari domain yang tidak mendapatkan anggota di kodomain, itu juga boleh. Itu relasi. Yang membedakan hanya satu ada di bagian domainnya. Domain pas anggota pada domain, kalau untuk fungsi anggota pada domain harus tepat mendapatkan satu anggota pada kodomain. Jika semua anggota domain memiliki anggota kodomain yang sama, itu nggak apa-apa. Nah, jika relasi, relasi itu bagian dari domain, anggota pada domain, boleh ada yang memiliki dua, satu atau lebih dari pasangan dari kodomain. Atau ada anggota dari domain yang tidak memiliki pasangan dari domain, itu juga boleh. Itu namanya relasi. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah, terima kasih, Kak. Enggak. Ya, sudah bisa ya. Oke, aku hapus ya. Ya, pemahamannya udah dapet ya? Iya, Kak. Sekarang, untuk soal nomor tiga. Soal nomor tiga, kita misalkan garis ini ada persamaan satu, ini adalah persamaan dua. Persamaan satu, persamaan satu ini titiknya di mana saja? Di sini, disini sama satu melalui titik 0,5 dan min 4,0. Untuk garis dua, dia melalui titik 0,3 dan 2,0. Nah, rumusnya persamaan garis. Persamaan garis melalui dua titik, melalui misalkan A,0 dan 0,B, maka persamaannya adalah AX plus BY sama dengan AB. Ya. Jadi, AX plus BY sama dengan AB. Itu persamaannya. Nah, sekarang ini 0,5 berarti 0,B min 4,0 sebagai A,0. 0,3 0,B ini A,0. Nah, berarti kok AX? Salah. BX plus AY sama dengan AB. Berarti B-nya adalah 5, berarti 5X plus min 4 kali Y sama dengan min 20. Ya. Jadi, 5X min 4Y karena dia merupakan pertidak samaan ada daerah hasilannya. Kita lihat nih. yang garis 1 hasilannya sebelah kanan, ya. Ini garis 1, eh. Ini garis 1, ya. Hasilannya sebelah mana? Kanan. Maka dia lebih besar sama dengan 0. Ya. Garis 2 berarti BX 3X plus 2Y sama dengan 6. Garis 2 hasilannya sebelah atas. Maka 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. Eh, kos 0 ini. Sorry. Sama dengan min 20. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Nah, di sini kita perhatikan, perhatikan daerah hasilannya juga. Hasilannya ada di sungguh X sebelah kiri. jatuhnya di kuadran kedua. Maka nilai X-nya lebih kecil sama dengan 0. Tetapi ada di sumbu Y bagian atas Y positif dan Y lebih besar sama dengan 0. Ya, silakan. Tinggal dicari aja jawabannya. Kenapa X lebih kecil sama dengan 0? Nah, ini ada pembagian daerahnya di sini. Ini X positif. Aku kasih beda tinta. jika hasilannya ada di kuadran 1. Ini namanya kuadran 1. Ini ada X positif, Y positif dalam artian keduanya lebih besar dari 0. X, Y lebih besar sama dengan 0. Kalau di daerah sini X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti jika di kuadran ini maka nilai X-nya lebih kecil sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau di daerah sini X-nya negatif, Y-nya negatif, maka nilai X-nya lebih kecil sama dengan 0, Y-nya lebih kecil sama dengan 0. Untuk di daerah sini X-nya negatif, X-nya positif, Y-nya negatif karena Y-nya di bawah. Maka untuk penyelesaiannya X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan 0. Ini jika daerah, ini letak daerah hasilannya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau enggak ada yang ditanyakan, silakan dicatat dulu. Nanti kalau sudah selesai catat, bilang ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, sudah selesai catatnya? Sudah, Kak. Sudah, oke. wapus ya. Angka di dalam bentuk dari angka di dalam bentuk dari bilangan di luar menggunakan pola aritmetika. Jika pola kedua bentuk tersebut identik, maka nilai X mana ya? Gambarnya enggak ada ya. angka di dalam bentuknya. Ini enggak bisa ya. Skip aja karena enggak ada gambarnya. Nomor 5. Perhatikan ada 2 garis sejajar di sini. berapakah nilai Z? Z itu yang ini. Putuskan apakah penyataan 1 dan 2 dibutuhkan. X-nya 105. X-nya 105. Kalau ini 105, ini maka 75. Ya. Ini 105. Oh, ini 75. Terus ini berapa di sini? 105 karena bertolak belakang, ini juga 75. Ya. Saya. Nah, bisa enggak menentukan sudut yang ini? Kalau ini 105, ini 75. Ya kan? Sorry. Salah. Ini 105. Ini juga 105. Ini juga 105. Jadi, X saja cukup, Y saja juga cukup. Satu pernyataan, satu saja cukup, dan dua saja cukup. Karena di sini hubungan sudut-sudut. Nah, sudut yang bertolak belakang, besarnya sama. Sudut yang berhadapan, jumlahnya 180. Dan sudut yang sehadap, juga besarnya sama. Oke. Jadi, dua pernyataan ini. Satu saja cukup, atau dua saja cukup. Salah satu dari pernyataan ini, cukup untuk menentukan Z. Ya, karena apa? Kita bisa menyelesaikan dengan hubungan sudut-sudut pada ruas. seharusnya. Oke ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Akhirnya sampai sini. Ada yang mau tanyakan, kalau enggak langsung aku lanjutkan nomor berikutnya, nomor enam. daerah yang diarsir pada gambar ini. Nah, kita lihat di sini, yang bagian ini, ini adalah A irisan B. ya. Lalu, untuk bagian ini, itu adalah A, Eko gak? A irisan B. Untuk yang bagian ini, yang di tengah merupakan irisan ketiganya, A irisan B, irisan C. Ya, yang bagian ini, ini merupakan B. B irisan C. Ya. Sekarang kita buktikan satu-satu. A irisan B, gabungan B irisan C. A irisan B ini. Gabungan B irisan C ini. Ya, benar. Eh, sorry deh. Ini A gabungan B, A gabungan B berarti semuanya ini diarsir. A gabungan B. Kalau A gabungan B, kita coba satu-satu, kita coba satu-satu aja. A gabungan B itu berarti yang ini. A gabungan B berarti yang ini. Ya, ini A gabungan B. Gabungan B irisan C. Gabungan B irisan C, B irisan C yang ini. Kalau gabungan harusnya semua diarsir ya. Berarti nomor satu adalah salah. Yang A. A min B, gabungan B, gabungan C. A min B, A min B artinya anggota A yang tidak ada di B. Jadi kalau A min B, ini begini saja. Ini namanya A min B. Ya, gabungan B irisan C, B irisan C ini. Berarti ini juga salah. Bisa ya. Nah, terus B irisan C, B irisan C ini. Irisan A irisan C, A irisan C, A irisan C ini. jadi kalau B irisan C, irisan A irisan C, harusnya jawabannya yang di tengah ini. Berarti ini salah. Oke? Ya. A dikurang B irisan C, A dikurang B irisan C, B irisan C ini. B irisan C ini, B irisan C. A dikurang B irisan C, B artinya anggotanya A yang tidak ada B irisan C, berarti harusnya kalau A dikurang B irisan C, harusnya ini jawabannya. Yang ini nggak masuk. Jadi harusnya jawabannya yang merah. Berarti ini juga salah. A irisan B, A irisan B ini. Gabungan B irisan C ini. B irisan C ini. Kalau A irisan B gabungan B irisan C, ini dia jawabannya. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke. Gimana ya, Kira? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sudah jelas belum? Sudah, Kak. Sudah ya. Wapus ya. Nomor tujuh. B N,1 terletak pada lingkaran. Nilai N yang mungkin. Kalau terletak pada lingkaran, artinya kita substitusi X dan Y-nya ke persamaan lingkaran ini, hasilnya sama juga dengan 5. 5 ini berarti kan ini ya, sama dengan jari-jari kuadrat. Nah, kita substitusi saja di sini. X-nya jadi N, berarti N-2. N-2 kuadrat plus 1-3 kuadrat sama dengan 5. Jadi, N-2 kuadrat plus, ya nanti kalau zoomnya off, kalian join lagi ya. N-2 kuadrat plus min 2 kuadrat sama dengan 5. N-2 kuadrat plus 4 sama dengan 5. Jadi, N-2 kuadrat sama dengan 5 min 4. Jadi, N-2 kuadrat berarti, masih ingat bentuknya? kalau A-min B kuadrat itu jadinya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sedangkan A plus B kuadrat itu jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. N-2 kuadrat berarti N kuadrat min 2 kali 2 kali N min 4N plus 4 sama dengan 1. jadikan satu ruas N kuadrat min 4N plus 4 min 1 sama dengan 0. N kuadrat min 4N plus 3 sama dengan 0. di-faktorkan N kuadrat N kali N hasil kalinya 3 hasil jumlahnya min 4. Jadi, min 3 dan min 1. Jadi, N-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 1. Jadi, jawabannya 2 dan 4. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan dulu? Kira-kira? Ya, kalau nggak ada yang mau tanyakan, silakan dicatat dulu. Nanti kalau sudah sampai dicatat dulu ya. 6. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bebas untuk tidak angka ganjil. Semua angka ganjil. Terserah kalian mau pilih berapa. Untuk semua angka genap. Semua angka genap. Kita bebas dirinya. Cuma kita di sini untuk mempermudah hindungan dan angkanya yang dihasilkan tidak terlalu besar. Kita ambil angka yang kecil saja. Nah, untuk M-nya sama dengan 1. 3 kali 1 kuadrat plus 3 kali 1 plus 2. Sama dengan 3. 3 kali 1, 3. Plus 3, 6. 6 plus 2, 8. Berarti harusnya genap ya. Nah, coba kalau untuk kita ambil M-nya. Ini untuk ganjil. Kalau M-nya genap. Jadi, 3 kali 2 kuadrat plus 3 kali 2 plus 2. Sama dengan 2 kuadrat plus 3, 12, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Ini juga genap. Berarti ini salah. Kalau 1 salah, biasanya 3 juga salah sih. Kita coba untuk pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, M plus 2 kuadrat. Kita ambil untuk M-nya sama dengan 1. Berarti 1 plus 2 kuadrat plus 3 kali 1. Jadi, 3 kuadrat 9. 3 kuadrat 9, 9 tambah 3, 12. Genap. Kalau M-nya 2. Berarti 2 plus 2 kuadrat plus 3 kali 2. 4 kuadrat, 16, 16, 16, plus 6, 22. Genap. Berarti ini juga enggak. Nah, kita coba yang ini. Yang nomor 4. M-nya berarti 2 plus 2 kali 1 plus 3 kuadrat. Jadi, 2 plus 25, 27. Ganjil. Kemungkinan hanya 4 saja nih. Benar. Coba untuk M-nya 2. Ini untuk M-nya 2. Ini M1. M-nya sama dengan 2. 2 plus 2 kali 2 plus 3 kuadrat. Jadi, 2 plus 7 kuadrat. Jadi, 2 plus 49, 51. Ini ganjil juga. Benar. Berarti jawabannya hanya 4 saja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira sampai sini? Tadi kenapa kak? Ini ganjil atau angka ganjil atau angka genap. Ini hasilnya juga sama dengan 20. 20 itu adalah angka genap. Maka pernyataan 1 itu salah. Pernyataan 1 salah, 3 juga pasti salah karena mereka saling berhubungan. Kita uji pernyataan 2. Pernyataan 2 juga kita uji untuk semua bilangan asli. Kita uji dengan angka ganjil dan angka genap. Kita substitusi ternyata untuk M1 yang nilainya ganjil, hasilnya genap. Untuk M2 yang nilainya genap, hasilnya genap. Berarti pernyataan 2 juga salah. Kita uji ke pernyataan keempat, persamaannya 2 plus 2M plus 3 pangkat 2. Apakah hasilnya ganjil jika kita substitusi untuk semua bilangan asli kepersamaan ini? Kita coba untuk M sama dengan 1. Untuk M sama dengan 1, M sama dengan 1 kan angka ganjil. Disubstitusi hasilnya adalah 27, 27 adalah angka ganjil. Itu benar. Untuk M sama dengan 2, kita substitusi lagi. Hasilnya adalah 51 dan juga angka ganjil. Maka ini yang benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Ya kan, Pak Sika. Ya. Jadi ya kan, Pak Sika. selamat menikmati